Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jumpa lagi dengan saya Pau Zitya di channel Kangka Mim Semoga sahabat semua Dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dimudahkan isginya dan dimudahkan Segala urusannya Sore hari ini tepat jam 17 Hari Senin 31 Juli 2023 Saya kembali berada Di Jalur akses sisi sebelah Utara flyover Cibiru Untuk memantau Progres pembangunan flyover Cibiru Khususnya area utara Ini yang Dikerjakan sangat cepat Sehingga hasilnya terlihat nyata dan Terukur. Nah sahabat Di sisi sebelah utara ini Jalur akses Sisi sebelah Timur ini Yang baru saja Belum 24 jam ya Dikerjakan Dikerjakan Lain Konkret Sudah bisa Dilalui Kendaraan Jadi memang Cukup Cepat ya Pengeringan dari Pengeringan dari Lain Konkret ini Dan Saat ini nampaknya Pekerjaan Lain Konkret Akan dilanjutkan Terus ke arah Utara Dimana Disini sudah dibuatkan Mall ya Tidak mall Untuk Mengerjakan Lain Konkret Sampai ke Area belokan sana Sementara di Sisi sebelah Baratnya Di jalur Lama Sedang terus Ditimbun ya Dengan Sirtu Atau pasir batu Untuk Pengerasan Jalan Beberapa orang Sedang melakukan Aktivitas Di area itu Ujung Playoper Cibiru Sebelah Utara Di sepan Terakhir Di sebelah Utara Yang berada Di antara Pilar Utara Dengan Abutmen Saat ini Sedang dilakukan Pengecoran Bagian Dinding Atau parapet Terlihat Mallen Berada Di bawah Di sisi Tol Purbalu Dan juga Pompacor Di sana Beberapa orang Terlihat Sedang melakukan Aktivitas Mengarahkan Belalai Dari Pompacor Di area Parapet Saat ini Pengecoran Parapet Sedang Dialihkan Keseberangnya Sisi Sebelah Barat Parapet Selamat Terlihat Terlihat Dengan dilakukannya pengecoran parafet Di sepan paling ujung Sebelah utara Jadi saat ini praktis tinggal 5 sepan gider lagi Yang belum dicor ya Bagian parafet Yaitu sisi sebelah tengah 2 Sisi utara 1 Yang berada di atas tol Purbalenyi Dan 2 sepan gider Berada di sisi sebelah selatan ya sahabat Saat ini saya sudah berpindah lokasi Ke bagian tengah Pelai Okor Cibiru Di sisi sebelah selatan Yang sana terlihat 2 sepan gider ya Yang belum dicor ya Bagian parafet Dan di bagian tengah ini Ada 2 parafet Yang belum dicor ini Bagian persis bagian tengah Di mana di bawahnya ada gil baja Dan juga Sebelah utaranya Di atas gil dekton ya Dan satu lagi Sepan gider yang berada Di atas tol Purbalenyi Di mana di bawahnya ada Gil dekton ya Yang melintang di atas tol Purbalenyi Dengan panjang 5 meter Sahabat saat ini Sudah mulai terlihat dengan jelas ya Jalur dari Pelai Okor Cibiru Mulai dari sebelah selatan sana Dari barat Memanjang ke timur Kemudian Melengkung ke arah utara Melengkung ke arah utara Dan memanjang dari selatan ke utara Di bagian tengah ini Kemudian Terus mengarah Ke utara sana Menuju ke area Gelora Bandung Lautan Api GPL Saat ini saya Sedang berada di pertigaan Menuju ke Area Gelora Bandung Lautan Api Di sisi sebelah timur Bagian selatan Di mana ke sana adalah Menuju ke BLA Gelora sana Dan ke kanan ini adalah Jalur menuju ke Stasiun Kereta Api KI Cimekar ya Di sana Dan kita tempos ke Area Cininuk ya Atau Cibiru Sementara di Sebelah kirinya Ini merupakan Akses Menuju ke Flyover Cibiru Dan di sini merupakan Titik ujung Akses menuju ke Flyover Cibiru Di sisi sebelah Utara ya Yang akan langsung Terkoneksi dengan Area Pertigaan GPL Cukup lebar Sahabat Di sini Gimana ini merupakan Sisi sebelah Kiri ya Ini ada Patok Dan patok Ke Sebelah Kanan Atau sebelah Barat Di sini ada Patoknya Lumayan lebar Jalannya Terus Melengkung Ke Arah Selatan Sana Menuju ke Flyover Cibiru Sahabat ini adalah Patok-patok Yang berada di Sisi Sebelah utara Flyover Cibiru Ini merupakan Patok Sisi Kiri Atau Sisi Sebelah Timur Sementara patok Sisi Barat Berjajar Di Barat Sana Ini patok-patoknya Ini ada Petutup ya Sama kaleng Dan Sebelah sana Juga Patok Sisi Sebelah Barat Yang mengarah Ke Pertigaan Area GBLA Sisi Sebelah Timur Bagian Selatan Pengecoran Dinding parapet Terus Berlanjut Ke Bagian Utara Di Sebelah Barat Ya Semoga Terus 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 Lenguk Kisah saya sampaikan pada sore hari ini, Senin 31 Juli 2023 terkait progres pembangunan flyover Cibiru, stasiun tegeluar. Khususnya di jalur akses sisi sebelah utara. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.